Terus, apa yang harus korban lakukan biar gak jadi korban kejahatan kamu? Cek dulu aja legalitas perusahaannya di OJK. Yang kedua, biasanya sih penipu-penipu kayak saya ini nih Pak ya, gak akan pernah ngasih nomor rekening atas nama perusahaan Pak. Biasanya atas nama pribadi. Nah yang kayak gini ini Pak yang harus hati-hati. Yang ketiga, itu kalau misalnya nih Bapak, tiba-tiba ya ada yang meng-invite ke dalam grup telegram investasi langsung keluar aja. Terus di-report. Karena kan udah jelas kata Satgas juga, kalau investasi melalui telegram itu ilegal. Dan yang terakhir, jangan maru!